Kisah percintaan penyanyi Dandut Ayu Ting Ting dan presenter Boy William hingga kini masih menjadi perbincangan publik. Sebelumnya, Ibu Bilkis Humairah Razak tersebut pernah dikabarkan berpacaran dengan dokter kecantikan bernama Brata Angga Kartasasmita atau yang lebih akrab di Sapa Brata Kartasasmita. Lama tidak terlihat barengan, kini Brata kembali muncul dalam kehidupan putri sulung pasangan Umi Kalsum dan Ayah Razak. Brata teperdok memomentari paras Ayu Ting Ting saat memakai pakaian tradisional Korea Selatan, Hanbok. Kisah percintaan penyanyi Dandut Ayu Ting Ting dan presenter Boy William hingga kini masih menjadi perbincangan publik. Sebelumnya, Ibu Bilkis Humairah Razak tersebut pernah dikabarkan berpacaran dengan dokter kecantikan bernama Brata Angga Kartasasmita atau yang lebih akrab di Sapa Brata Kartasasmita. Lama tidak terlihat barengan, kini Brata kembali muncul dalam kehidupan putri sulung pasangan Umi Kalsum dan Ayah Razak. Brata teperdok memomentari paras Ayu Ting Ting saat memakai pakaian tradisional Korea Selatan, Hanbok. Gadis Korea, stilis dan direktur gaya Etyani Garis Bawah Kim 79, terang dalam caption. Tampak, pelantun lagu Alamat Palsu tersebut memakai hanboks berwarna cerah perpaduan tiga warna antara lain kuning, sage dan lelak. Ayu juga menggunakan ikat pinggang berwarna pinggang yang disimpul membentuk pita. Sementara, rambutnya dikunci pendek memakai pita kuning yang melambai-lambai tertiup angin. Artis 31 tahun tersebut berlarian di seputar bangunan rumah Korea yang ikonik. Melalui kolom komentar, Brata memuji sang pedandut terlihat sangat cantik saat memakai hanbok. Asli si cantik banget, pulang jekat pakai hanbok ya, et meruragil rustami, ujarnya. Sampai sekarang pun, warganet masih ramai memberikan dukungan untuk Ayu dan Brata agar bersatu. Berikut ini beberapa tanggapan warganet tentang hubungan Ayu dan Brata. Et Elvina asteris 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 asteris, et Brata Kartasasmita beneran cantik, aku yang cewek sejeterpesona. Et Husna asteris 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 asteris, cantik kan, gimana cerita Rusia mau lanjut ye. Kan Brata mau ke Mesir semayaan ibu, pisalah ngobrol dokter hati ke hati. Et Atar asteris 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 asteris, langsung lamar ya. Hal itu tentu wajar terjadi di kalangan warganet, memingat Brata juga cukup dekat dengan kedua orang tua sang pedandut. Kedekatan dengan Brata Kartasasmita ini tak hanya dimilikinya dengan Ayu melainkan juga kedua orang tuanya. Terbukti saat Klinik Dermapro Jakarta berulang tahun, Abdul Rozak dan Umi Kalsum masih menyempatkan diri untuk memberikan ucapan. Seperti yang tampak lewat unggahan video di akun Instagram at mom garis bawah eting 92 garis bawah, Jumat tanggal 15 Juli tahun 2022. Teka teki hubungan Boy William dan Ayu Ting Ting masih terus membuat netizen penasaran. Tak sedikit netizen yang berharap keduanya bisa menjalin hubungan serius lantaran di nilai cocok satu sama lain. Kendati demikian, Ayu Ting Ting mengaku dirinya masih belum bisa menebak buratan hubungannya dengan Boy William akankah tetap menjadi teman dekat atau ada bumbu romansa. Kita kan gak tahu kedepannya nanti kayak gimana ya, tapi kalau sekarang ya kita masih teman dekat, katanya. Ayu Ting Ting mengaku selalu bertukar kabar dengan Boy William setiap hari. Komunikasi setiap hari, ujarnya. Ibu satu anak itu masih bungkam soal perkembangan hubungannya dengan Boy William, meski dua keluarga kini sudah mulai dekat satu sama lain. Saya gak bisa banyak cerita saya cuman bisa minta doanya aja, mudah-mudahan saya dikasih jodoh yang baik, ucapnya. Menurutnya, apapun takdir yang sudah digariskan untuknya semoga menjadi hal bahagia. Mudah-mudahan saya bahagia, karena saya juga berhak kuat bahagia, tutur Ayu Ting Ting. Namun...